Paul Munster beri kabar baik jelang duel Persebaya versus Dewa United. Paul Munster beri kabar baik jelang duel Persebaya versus Dewa United. Dilansir bolasport.com, Paul Munster menegaskan kesiapan Persebaya Surabaya untuk menghadapi Dewa United. Seperti yang diketahui, Persebaya bakal bertemu Dewa United pada laga pekan ke-31 Liga 1 2023 hingga 2024. Pertandingan nantinya dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Selasa, 16 April 2024. Skuad Persebaya sendiri baru mulai kembali menjalani latihan di lapangan Thor, Surabaya, Jumat, 12 April 2024, sore. Sebagai informasi, Bruno Moreira dan kawan-kawan sempat mendapatkan libur lebaran selama dua hari. Kembali ke latihan Persebaya, Paul Munster memberikan kabar baik pada kesempatan tersebut. Mantan pelatih Bayangkara FC itu menegaskan semua pemain Persebaya dalam kondisi yang bagus. Semua dalam kondisi bagus. Pelatihannya juga bagus. Kami juga memiliki permainan internal, jadi semuanya berfokus pada kondisi dengan latihan intensitas yang tinggi. Mereka melapor kepada kami apa saja kegiatannya. Contohnya seperti pergi ke game dan berenang. Selain itu, mereka juga harus melaporkan berat badan. Itu detail kecil yang harus diperhatikan. Biarkan para pemain memahami bagaimana kondisinya sehingga mereka tahu dan tidak menipu diri mereka sendiri. Kata Paul Munster, dilansir bolasport.com dari laman resmi Liga. Sementara itu, Persebaya membutuhkan poin penuh dari Dewa United bila ingin memperbaiki posisinya di kelas men. Tim berjuluk baju ijo kini masih tercecar di urutan ke-10. Persebaya tercatat meraih 39 poin dari 30 laga. Di sisi lain, Dewa United wajib meraih kemenangan bila ingin menjaga asal lolos ke Championship Series Liga 1 2023 hingga 2024. Tim asuhan Jan Olderje Kering kini menghuni peringkat ke-7 dengan 44 poin. Poin tersebut terpaut 3 angka dari Madura United yang berada di urutan ke-4. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam Satunya Li, Wani Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.